Dan kita balik ke Karhutla nih lho Ini adalah badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Mewaspadai terjadinya kebakaran lahan dan hutan atau Karhutla Setidaknya ada tujuh wilayah kecamatan yang menjadi perhatian serius dalam Karhutla tersebut Bagaimana beritanya? Ini dia lho BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melakukan penyelitian terkait ancaman terjadinya kebakaran lahan dan hutan Setidaknya telah menyeliti saanat kasarana perawatan dalam penanggulangan Karhutla Hingga meluatkan sumber tangan harusnya Dalam penyelitian BPBD selama terjadinya Karhutla Ada tujuh kecamatan yang mencoba yang masih dimakangkan Seperti kecamatan Betara, kecamatan Sehera, Penyabuah yang menjadi zona merah Serta kecamatan Batang Asang dan Kuala Betara, Keling Tinggi dan Berangkitan Karena rambut setiap tahun hidup asli, hotspot selalu terjadi di kecamatan tersebut Untuk data ketersediaan sumber daya air BPBD menjadikan dunia wisata embung desa Nipiago Sebagai posko utama dalam penanganan Karhutla Karena tampungan air embung yang ada di desa wisata tersebut cukup besar Untuk peralatan, BPBD juga memiliki armada R3, armada R4, kendaraan R2 trail, mesin portable, selang 1,5 inch, mesin nozzle pemadam, dan tenda plato Kemudian dari Regu Penyelama, pemadam kebakaran Kemudian dari beberapa perusahaan Dan kita fokus dari kecamatan-kecamatan yang rawan Karhutla seperti Betara Kemudian Kuala Betara Kemudian Mabuat, Senyerang, juga daerah luk Dari hasil identifikasi Karhutla Tanja Parat, Hot Spot terjadi akibat cuaca alam yang ekstrim Pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara membakar Bahkan puntung rokok masyarakat mencari ikan memancing Untuk itu, tim bersama BPBD selalu melakukan sosialisasi, impawan, dan patroli terpadu Dan memberikan tindakan penegakan hukum yang tegas Selain itu juga mengoptimalisasikan fungsi kesiapan APK Identifikasi pemilik lahan Pembinaan terhadap pelaku Karhutla Serta melakukan pelatihan terpadu operasional Karhutla secara rutin Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan